Offencing, akhir lagi tim multimedia, apa pampil gambar ya? Dulu kita ketemu online, gak bisa kayak gini Pak MC, sekarang kamu bisa, setiap ya? Dari sini nampak, yang mengangkat kedua tangan hari ini tanpa suara, dia adalah generasi yang tulus dan dihlas. Yang biar antah hanya tangannya, bukan suaranya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, mengangkat kedua tangannya setelah-setelah, berarti masih latar dari setelah-setelah. Yang paling terlihat tangan hari ini, yang tangan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya sedang di atas, sedang di bawah. Oke, bismillah, stand by. Ketika saya bilang buka, tangan saya tetap terbuka, brother and sister. Ketika saya bilang tutup, tangan saya langsung tutup. Mulai ke ya? Salah baju-baju ke depan, lada. Mulai. Buka. Tutup. Fokus. Buka. Tutup. Buka. Buka. Eh, buka. Mulai, buka. Buka. Tutup. Kalahkan tu anak bu inan. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Banyak yang caraku yang melihat di depan, tapi katakannya lebih dari kejuburan. Mulai ke. Ketika saya mengatakan selamat siap, kebuka tanganmu dua kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan gagal. Ketika saya mengatakan selamat siap, tebuk tanganmu dua kali. Selamat pagi. Selamat siap. Selamat siap. Selamat siap. Alan Barbarat dari California mengatakan, orang yang tebuk. Selamat siap. Selamat pagi. Gimana mau pede dengan kerja, pede mu aja gak ada. Selamat pagi. Selamat siap. Selamat siap. Selamat siap. Selamat pagi. Selamat siap. Selamat siap. Masya Allah bagus banget. Selamat pagi. Selamat siap. Yuta put salagan. Selamat pagi. Selamat siap. Selamat siap. Wallahi ini sampai belakang semua fokus. Sampai istighfar. Allah mengakbari ya Allah yang dikembangkan. Terdikian nih. Pasti semuanya menunggu malamnya dari tadi. Saya senang nih. Selamat siap. Selamat siap. Yang tebuk tangannya pelan berarti pelan-pelan meraih suksesnya. Selamat pagi. Selamat siap. Selamat siap. Yang sampai menunduk berarti dia menunduk terus suksesnya. Selamat pagi. Tertatap dan sayang. Selamat siap. Selamat siap. Semuanya selamat pagi. Selamat siap. Selamat malam. Sansaka Merah Putih. 77 tahun lamanya. Terus bertiba penyapah tanah bersatu musnah. Presiden. Pembangunan. Hadirin. Di bawah. Berdiri. Bernyataan suara itu. Itu namanya apa? Apa? Master of Ceremony. Setelah itu kami bergabung yang pada voice over. Voice over salah satunya adalah kita mengulangi suara. Voice over itu perisisi suara. Kita mengulangi suara salah satunya adalah di setiap divi nasional, corporate, dan calon yang satu ini. Pasti you semua pernah mendengar. Sebelumnya berada ke sekolah. Di TV One setiap acara pagi. Atau sore. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat pagi. Ada apa yang mengulangi suara ini. I keep you up. I keep you up. I keep you up. I keep you up. Terima kasih. Terima kasih. Inat Arjuna, ketika orang kakak kaki begitu, maka suing kakak ini akan berubah menjadi lautan darah. Eh, boys, you know yang paling mahal apa? Eh, tertawanya. Susah loh tertawa kayak gitu. Dari 12 number di Indonesia, yang bisa tertawa kayak gitu hanya 5 orang. Anak orang ketiga. Anak pernah di Ante V, take vocal, hanya tertawanya aja dari pagi. Jangan, kami berusaha beliau, mereka akan melanjutkan pagi ini, tapi bukannya Allah. Seluruh berapa semua, dan anak Tuhan ini, tanpa apa diganti, tanpa alat digital dikatik, dan mereka langsung menerima kehidupan Tuhan ini, sambil mengatakan dengan izin ku Tuhan. Dengan izin ku Ya Allah, ya kusli kenata dan indah ha'i mustahari. Kajik kepada Allah, kakak 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 kakak. Jadi voice over dan copi. Namanya siapa? Muhammad Dhafad, Yudha Asyad. Siapa ini siapa? Dhafad. Itu kapan siapa yang dibaca kakak kita tadi? Imam Asyafi. Bukan Shafi, yuk Asyafi. Maksudnya siapa ini? Itu kapan yang Asyafi? Ada pun menurut Bapak yang satu ini beda. Apa itu? Puasa memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah puasa, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau kata puasa itu diganti jadi belajar, apa yang akan terjadi? Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Maka kita harus belajar. Dia tidak membuat lelah. Eh, anakku sayang, buka dah itu di sini, bukan di sini. Kalau dahulu mau hijrah ke belakang. Pak, pak, pak. Itu dahulu. Beda kan ada orang daku dengan dahulu. Ada juga yang menangit kawannya. Ini belum boleh ya. Sekarang kita tanya, memang baby kenapa? You masuk ke dunia kerja, prepare your career, prepare your future. Career and future itu semua kawannya. Karena dia cortexnya terjaga. Yang bisa meraih karya. Awalnya. Nasiah itu artinya adalah cortex. Satu, dua, mulai. Satu, dua, mulai. So, kemana? Yang konteksnya, pasti dia bawa pena. Yang cortexnya aman dari pagi hari, penanya aman. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Jangan sampai belakang di bawah, tapi alat tulisnya nggak dibawa. So, ambil gambarnya tuh. Nampak di sini mana yang cortexnya terjaga. Ada yang bawa pulpen tapi nggak bawa alat tulis. Cukupkan. Tanpa kalian tulis. Yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kalian lihat deh orang ini. Karena, tapi cintanya di situ. Dia menggunakan kosteng yang sangat sempur. Tapi cintanya di situ. Kenapa dia terlambat? Dia mengatakan lakas atk KPMC. Bacar gak memantul di terlambat. Karena aku ini tidak bisa terjaga. Ada yang orang ini. Ayah ini adalah ayah yang besar sedang khanu tapi cintanya yang istimewa. Kalian lihat ayah-ayah yang hebat ini. Dia bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana. Oh gemar juga akan sepaku. Dia menerima ijazah. Tanpa bicara apa-apa. Tapi bahasa tubuhnya dicara. Tanah hari. Jangan lupa untuk berikan. Terima kasih.